Intro Ya selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat malam Selamat morning Hari ini senior lagi ya Ya Kita mau ngobrol sama Ini nih Punggawanya ini Antri Begok Nama sayang sih Orang manggilnya begitu Boleh perkenalkan diri om Boleh Nama gue Antri Begok Dipanggilnya, sebenernya nama gue tuh Antri Cuman orang banyak manggil gue Begok, gue juga gak tau kenapa Karena gue terlalu smart mungkin ya Gitu jadi dipanggil Siap sih Kalau orang manggil smart kan gak mungkin Mat-mat gitu gak mungkin Jadi panggil di Begok Oke siap Gitu sih Om Andri, mau nanya-nanya dikit om Mulai ketertarikan sama otomotif dari kapan Motor atau mobil Oh iya Jadi gini om Sebenernya sih Dulu Suka otomotif itu Sebenernya dari kecil Dari kecil tuh SD lah Gitu Dulu tuh Saya itu Belajar pertama kali nyetir mobil itu Kelas 6 SD Dan itu Nyolong-nyolong mobil bokap Dulu kan di lesin sama bokap itu Di Senayan Berenang Nah dulu kan masih ada tempat Dulu masih bisa Masih luas kan Gitu Pas yang jemput saya itu Kebetulan om saya sendiri Gitu Adiknya bokap Nah kebetulan juga Dia Suka otomotif kan Terus saya Bilang Om Cobain dong Saya bilang gitu Pertama kali saya itu Pakai mobil Hijet 55 Dulu Saya belajar pakai hijet 55 Saya pakai-pakai begitu Terus abis itu udah mulai agak lancar Diajarin tuh Dulu yang namanya Apa Sliding Dulu namanya sliding Jadi Sliding itu Sempet tuh bandnya ngangkat Hampir kebalik Saya itu Saya inget tuh SD itu om SD kelas 6 Gitu Itu pas di depan Apa parkir timur Dulu kan gak ada Sekat-sekat Gede tuh Gede tuh Dibilang kenceng Tarik rentangan Saya bingung dong Tarik rentangan gimana kan Saya tariknya biasa Mobil cuma Cuman begitu doang Kata dia Sambil puterin Yaudah Saya coba kan Neng Begitu itu Saya takkan tangan Nangkat itu band Begini Hampir kembali Udah gitu Saya langsung Dah hidup Dari Dari Lagi langsung Jempol kaki Iya Tiba-tiba Pickup dulu Pickup Bukan-bukan minibus dulu Oh Hijetnya yang pickup Hijet yang pickup Hijet 55 Gitu Kalau misalnya Saya Lihat Hijet 55 Jadi Ingat Flashback ya Flashback Berapa puluh tahun yang lalu Itu aja sih Paling Terus mulai Mulai Dipercaya Atau mulai megang Mobil sendiri Dimainin Itu apa? Dimainin itu Kelas 3 SMT Mobil apa? Dulu saya punya Itu Pertama kali itu Hardtop Kanvas Tapi dulu Saya itu Kan Dibeliin Sama papa Jadi ada temen Dibeliin Ada hardtop Murah Cuman Gak ada Atasnya Dulu Gak ada Kanvasnya Saya kan gak tahu Mobil apaan Bandnya donat Pendek Begitu Lucu juga nih Mobil Oh Stenanya pendek Pendek SMP Masih Begini Saya ngeliatnya Saya ganjol Pake bantel Saya lihat Begini Senang juga Itu Sampai Sampai SMA Sampai SMA Baru Itu dijual Karena Kalau hujan Kehujanan Panas kepanasan Udah sama kayak nek motor Rodanya empat Rodanya empat Jadi kalau misalnya Hujan yang saya tutup Pake plastik Cuman dashboardnya Saya tutup Ini air semua nih Bensin apa diesel Bensin Jadi atapnya Benong-benong Gak dipasang Gak ada Kayak ini Bintang Kayak mobil patrolinya Cipsnya di donat Ilang Jadi kalau misalnya Dulu Sekolah Itu saya parkir Di taman Di dulu Itu kalau Saya kan dulu SMP 12 Itu di belakang Namanya itu Taman Dogel Taman Dogel Taman Dogel itu 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 Dari Harto Makanya lama Itu kacanya bisa dilipat Itu bisa dilipat Itu bisa dilipat Kan om Harto Misalnya kacanya Gak sih Cepat begini aja Gak kaca depannya Oh kaca depannya Iya Tapi kalau ngomongin pintu Gak ada ya Karena saya memang pakai rantai Karena waktu pas beli Cuma dikasih rantai Sama ininya bolong Benar-benar ilang semua Yang penting mobil jalan Benar-benar kayak mobil chips ya Iya Itu doang Yang penting gelinding Itu pakai berapa ya Setahun lah ya SMP aja Setahun Terus Terus SMA SMA saya Dikasih motor Waktu itu Dikasih motor Cuma karena jauh kan Karena jauh Saya kan waktu itu Sempet dari SMP 12 itu Pas lulus-lulusan Sebenarnya saya masuknya Ke 70 dulu Oke Nah begitu Masuk ke 70 Cuma saya telat daftar Telat daftar itu dalam artian Kan harusnya daftar ulang tuh Nah Saya jalan-jalan ke Jogja tuh Saya gak tau ya kan Begitu Karena saya udah Wah masuk ke 70 Ya udah saya Keliling-keliling dong ya kan Seneng Begitu pas udah mau sekolah Beli buku Beli ini gini-gini Saya dateng ke 70 Mencari kelas Katanya anak-anak Eh ke 70 dulu Cari kelas Cari kelas Katanya gitu Cari kelas Gak ada namanya Lama sih gak ada Marah-marah dong saya Ini kan Gitu marah-marah Mama saya dateng Ngomong Anak sih diterima Gini-gini Tapi ternyata Udah dicoret nama saya Wah Disitu tuh Kurang dari sebulan Saya harus cari SMA Aduh Kurang dari sebulan saya harus cari SMA Kalau gak saya Gak akan sekolah Akhirnya yang terima saya itu Disini YPK Ini saya di YPK Depan Seksi 8 Blok A Oh iya Blok A YPK Widaya Nah disitu saya Sekolah deh tuh Di YPK tuh Banyak Banyak temen Ternyata Dulu Banyak juga yang Ininya Bekas-bekas Musuhnya SMP saya Tuh 12 Tuh 12 tuh Zaman saya sering Tauran kan Gitu Disitu tuh Waduh Masuk sarang macan Saya gitu Saya anak-anak baik Jadi saya gak diapa-apain Motor Dapat motor apa tuh? Dulu Apa ya Force One Force One Force gini Apa Bukan Force One Suzuki Crystal Crystal Sebelum smash Sebelum smash Eh Icut Ini telpon gimana ya Gak apa-apa 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 Udah Lagi disini Lagi-lagi Ngobrol-ngobrol Kemari Ganggu aja Dibatiin Kalau orang belah Tengkelpon Gak apa-apa Gak pake halo Gak pake halo Gak pake halo Gak pake halo Sop Ayo Sop Temen Cepes Gak pake Tadi Tadi Supa Oh Sides Kristal Pake kristal Hilang Apa Motor Gak hilang Motor Terus abis itu dibeliin Force One Nah dibeliin Force One Kesel dong saya Kasih Force One Akhirnya saya bilang ngobokap Pah Ini kan udah mau naik kelas 2 nih Dia bilang gitu Saya pindah sekolah ya Soalnya di EPK ini Ngeri Karena deket sama Blok M Takut pada bolos Saya bilang gitu Oh yaudah yaudah Daftar mana? Percik Abis itu daftar tuh percik Percik daftar semuanya gini gini Udah dibayar Setengah temen saya tetangga Sok Lu masuk ke Senang mana? Percik Sok Ngapain lu masuk percik Sering ribut Udah begitu Udah di DP nih sekolah Ceweknya jelek-jelek Itu yang kedua yang paling berat tuh Terus saya mikir kan DPK dulu cakep-cakep ceweknya 12 cakep-cakep Ya dulu jaman dulu Jujur aja Kita kan yang namanya cowok Semangat kan ya Jaman sekarang kayaknya Ya iya Sekarang juga Tapi masih seneng liat yang Bening-bening gitu ya Terus Dia Papah saya bilang Terus gimana? Orang udah dibayar Pokoknya gua gak mau sekolah disitu Gua mau sekolah di Yang tempatnya baik-baik Dimana itu? 17 Agustus Jauh tebet Terus Temen saya bilang Udah lu masuk ke 17 aja Nanti bareng sama gua Gak pernah ribut katanya Dia bilang gitu Udah Masuk sana saya Begitu masuk sana Ternyata Apa yang saya pikirin Apa yang diomongin itu Gak sesuai semua Gak ada yang sesuai Hehehe Ternyata Lebih bening Dipercik Lebih bening Hehehe Dan Agamanya salah sampai sekarang Gitu Hehehe Abis sekarang menyesal Tapi kalo untuk Pelajaran Oke Pelajaran oke Kalo untuk menuntut ilmu Bicara hura-hura Agak nyesel Agak nyesel Hehehe Bentar bentar Masuk gak tadi? Masuk frame ya? Kayaknya gak apa-apa Gak apa-apa Ya ntar di ini aja ya Udah lanjut Orang ya? Dia tadi temennya om Oh Iya Ya Ini dong Akhirnya gimana? Ya akhirnya Percik kan? Engga 17 Agustus Ternyata Begitu saya masuk 17 Agustus Kenapa temen saya ngomong begitu? Karena Saya kan bawa mobil nih Ah Dia itu kalo sekolah Pake Bis 105 Oh biar bisa nebeng Nebeng Setiap hari nebeng saya Nebeng-nebengnya bagus ya Hehehe Hehehe Dan saya terperangkap disitu selama 2 tahun Dua tahun? Iya Kelas 2 dan kelas 3 Akhirnya sadarnya kapan tuh? Sadarnya begitu pas masuk Saya cuman bilang Wah Lu parah lu sob Ya kan gue bisa nebeng malu Kalo gue bilang nebeng malu kan Gak mungkin lu masuk tempat gue Tapi ternyata enak kan Sekolahnya pake dasik Katanya gitu Iya juga sih Dia bilang gitu Yang enak alim gue disitu gue Selama 2 tahun Dartsun Curut Dartsun Curut Dartsun Curut Dartsun Curut Dan itu kalo pulang Yang nebeng banyak Yang dibelakang Turunnya di patung pancoran Karena mereka ada yang ke arah Halim Oh iya Pada misah ya Iya pada misah Jadi di belakang itu Bisa habis 7 orang Apa gitu-gitu tuh Itu banyak Fotonya masih ada? Apa? Fotonya masih ada? Dulu kan gak ada foto-foto gini Iya sih ya Kalo pake ini mungkin punya gue Udah penuh kali ya Kalo zaman dulu ada kayak begini kan Dulu kita upload Upload Mari kita cari aja di Google Contohnya kan Pake upload gitu-gitu Abis itu om Dari situ mobil apa lo? Dari situ Lama sih pake itu Terus masuk ke SMA Apa SMA Kuliah 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 Masuk deh tuh Itu saya jual Saya mulai serius Saya dibeliin Ponder 2 pintu Sama bokap Nah Begitu Pake 2 pintu Itu agak lama saya pake itu tuh Jadi Dulu kan Zaman dulu Kita kan Zaman kebut-kebutan tuh Sering tuh Kebut-kebutan Terus abis itu Zaman itu tuh Pokoknya peralian dari SMA Ke Kuliah itu Itu masih zaman Era Sudirman Oh iya Masih zaman era Sudirman Oh sorry Sebelum Pas masih SMA itu Pakainya Dibeliin Sebra om Tapi cuma sebentar pakenya Oh Sebra Sebra juga Sebra Astrea Nah Sebra Astrea itu Sebra Astrea itu yang masih kotak kan omit Yang masih kotak Masih Me 있는 sliding Ayah Tapi Mesinnya Saya pakein for Dulu Four barrel Karena kalo Di Sudirman dulu Jamannya gini ob Kita kalau di Jalur lambat Itu Mobil-nya suara-nya standar Men loong Cuma begitu Tapi kalo misalnya Kita di jalur cepet Itu mobil harus Pep Pep Dan itu Lampu kecil Pake lampu kuning untuk sen diganti lampu kecil jaman dulu ooooh eranya dulu gitu, jadi semua mobil semuanya itu 99,99% kalau lampu kecil nyala itu yang kuning yang nyala semuanya nyala yang sen terus zamannya dulu lampu piah piah, piah yang ada wafer ooooh yang wafer dari atas om ya itu rata-rata mobil yang lewat situ kalau pakai lampu tebak pasti piah semua dan ininya tipnya itu, dulu ga ada tuh yang jidang-jidung itu ga ada tuh suaranya ngeces treble semua ya di pisan-pisan sama itunya, koaliser nya itu pakai roadstar pakai lampu, itu 90-an sama cobra ada itu wajib udah apa, cuma-cuma itu-itu aja sih terus, Recaro dulu belum belum begitu ngetop dulu tuh pakenya yang ngetop itu Jokobon Sirih yang model kayak Recaro gitu tuh modelnya, pokoknya Cobra terus sama zamannya Benetong pokoknya warna-warni tuh itu tahun 90-an kayak begitu tuh nah, saya kan sering kebut-kebutan tuh dulu kalau misalnya hari Sabtu hari Sabtu biasanya saya suka bolos tuh suka bolos, nongkrongnya di Aming Aming pelek dulu beli pelek jadi waktu itu saya pernah bolos sekolah begitu bolos sekolah nah itu beli pelek itu nawar tuh dari pagi baru dapet itu forex ditongkrongin terus ya? iya, ditongkrongin terus modal kita cuma biritem cuman dulu, biritem tapi bukan saya minum dia yang minum karena ko Aming itu sukanya biritem jadi kita harus menghormati yang tua saya kasih biritem harga misalnya pagi ini harga dua juta gitu ya siang itu bisa berubah jadi satu setengah agak siangan lagi satu juta nah terakhir pas udah muda itu bisa bopek biritem ya kan? misalnya gitu jadi kita silaturahmi terus sama ko Aming dan di era 90an itu silaturahmi nya pake biritem 90an itu ko Aming itu cukup populer di kalangan anak-anak ini berarti itu pas sorenya dia ngasih harga udah sambil gak sadar sebenernya sih sadar-sadar sebelumnya itu ini orang dari pagi lu ulang aja deh lu seserah lu ambil pelek lu ada duit berapa gitu aja iya udah nah itu saya brak terus sempet saya jual karena ada yang mau itu suaranya kalo kita gas itu nyeting mesin itu di my place dulu my place itu biskotik om kalau sekarang itu di penin sebelahnya ratu plaza itu istilahnya kalo di centul itu pit stop pit stopnya disitu tuh kita setting-setting semua disitu baru nge track tuh disitu tuh nah kalo dulu itu di Sudirman itu ada track panjang track pendek om nah kalo track pendek itu hanya sampe dulu tuh ada pem bensin di Semanggi iya ada pem bensin dan gue pernah ninggalin kartu pelajar disitu karena bensin gue abis pernah tuh gue tuh ternyata bisa ya terus sama hotel Hilton itu tempat gue kencing jadi kalo gue mau kencing gue ke Hilton gak mau ke pom bensin itu soalnya biar gaya biar keliatan orang yang bagus Hilton karena dulu gratis Hilton banyak kok era-era itu ada Bizaria tahunnya tahun 9 eh 95 95 kalo gak salah eh bukan itu dibawahnya SMP kan gue lulus 89 91 berarti 91 itu itu bengkel-bengkel yang dulu yang terkenal siapa aja dong masih ada masih bertahan dulu gue bengkel gue gak ke bengkel gitu sama temen gue nyeting-nyetingnya jadi dulu gak pernah tuh kalo dulu kan mungkin jaman-jaman yang udah ke arah di TNI sini ada tempatnya Om Barto ada tempatnya yang di Polomas segala gitu kalau kalau di takut belum ada nah saya ke era-era sini nih jadi dulu itu yang ngetop itu Mas Gali yang pakai Holden yang bercorong itu yang V8 dulu kalau gak salah jaman Sudirman itu mobilnya Mas Gali itu paling kencang disitu udah pakai V8 dan itu kayaknya dulu sempet ada rumor mobilnya Mas Gali itu gak boleh masuk Sudirman mungkin terlalu kenceng mungkin terlalu kenceng atau mungkin banyak yang pengen kali ya saya aja sampai sekarang pengen gitu menurut saya Mas Gali itu dulu sepertinya pelopornya V8 dulu tapi saya gak tahu juga ya karena dulu saya gak pakai V8 saya cuma 4 selinder punya ini pakai Ford jadi pengen juga pakai V8 tapi gak bisa mobilnya jaman dulu terus lanjut Om dari Desebra eh Wonder dari Wonder nih pas udah era-era buliah udah agak mendingan tuh saya gak main mesin-mesin ekstrim tapi saya masih main standaran tapi kayak kayak V8 dulu istilahnya masih kayak SMA lah Jog belakang copot terus kenal copot buang tengah terus abis itu dia ceper masih mobilnya gitu-gitu jadi dulu kan Wonder itu eh ini juga ada cerita lucu nih Om ceritanya di Wonder nih saya dulu punya hehehe punya apa ya punya cewe lah punya cewe itu tapi cewe saya itu direbutnya sama mobil 2 pintu juga ini perebutan cewe betul-betulnya apa tuh ee 2 pintunya dulu tuh Rx7 apa kalo gak salah deh hehehe siap tapi dia di ini dia pindah ke Jepang dia pindah ke Jepang sekolah nah dia pacaran sama sana tapi dapet temen saya udah di Jepang bilang katanya pacaran sama orang sana tapi itu mobilnya 2 pintu juga kayak lu wah Wonder juga enggak Rx7 gitu hahaha ya ngasih tau juga Rx7 juga ya dan disitu saya paling sebel banget sama yang namanya mobil Wonder paling sebel banget karena bagi saya itu mobil Wonder ini mobil jelek gitu dan yang paling bagus itu adalah Rx7 dan dulu kan masih jamannya jatuh cinta iya semuanya itu kayaknya buta udah buta semuanya kan sebel juga tuh gue sebenernya itu terus akhirnya ya tetep sih gue pake itu kuliah gini-gini tetep jalanin kehidupan gue nah disitu gue mulai nilai gue bagus gue jual tuh mobil karena ada yang mau dulu gue jual itu wonder murah itu tahun gue masuk 92 94 kalau gak 94 95 itu mobil gue sehingga gue wonder tahun 86 merah itu gue jual gue inget banget 15 100 karena 100 ribunya itu buat caloknya temen gue itu gue inget 15 100 dan dan gue punya wonder itu ada yang nyamain persis persis dipelek-pelek sama sama pelek warna semua spoiler sama semuanya gue ketemu sama sohib gue kalau sekarang itu orang manggilnya diditos banditos mister diditos banditos iya 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 hehehe hehehe my friend hehehe itu temen gue udah lama tuh sohib gue inget banget dulu dia di SMP 12 nongkrong kita di belakang di ibis tuh apa di ibis dibilang gue mobil gini nih gini gini nah akhirnya dia gak tau dia beli atau dia udah punya terus dia terus dia besoknya ngikutin saya pake pelek largo juga dulu pake largo warna merah pake spoiler udah gitu kita pasang kumis depannya itu di temennya dia di Aginawi apa gimana gue gak ngerti gue lupa terus kita foto di ini dimana Don Bosco Don Bosco Pono Pindah dulu kan ada gedung apartemen kayak kembar begini nah mobil kita kembar begini foto gitu jaman dulu itu tim itu kalau gak salah lagi dibangun tim lagi dibangun tim satu itu ya tim satu lagi dibangun nah kita kita lewat tuh pengen foto disitu tapi gak boleh karena kan lagi pembangunan tuh kita foto di Don Bosco begini terus pake tripod kayak begini kameranya itu tuntungnya jadi pake tuntungnya jadi ada fotonya ada fotonya didit masih nyimpen kalau gak salah itu ada di di handphone saya cuman handphone saya itu itu kan teriset nih teriset tapi kalau gak salah di facebook saya ada deh fotonya foto wondernya iya fotonya ada terus dari situ saya jual saya jual saya ganti Grand Civic om nah nah ini ini jaman saya agak nakal disini nih nakal dalam berarti nakal lingkungan yang bikin saya menjadi nakal nakal positif nih mengenal modifikasi istilahnya mengenal modifikasi mulai dewasa ya mulai dewasa lah saya kenal tuh yang namanya oh ini lo rekaru oh ini lo baut liha mobil dimodifikasi oh ini lo yang namanya kenal pot remus saya bilang gitu sampai ada oh ini saya bilang oh ini kenal pot lorier oh bukan lorier lorinser MUSIC Dulu itu saya beli Grand Civic itu karena nilai saya bagus pas kuliah terus dibeliin warna putih tapi bukan LX tahun 1991 saya punya Oh 1991 91 saya punya terus abis itu begitu saya beli pagi sore saya pulang itu mobil gak bisa masuk rumah gak mau pendek? karena saya bawa ke CPR baru saya amblesin pake ban, standarnya dia 13 ambles, ambles banget loh pulisi tidur banyak banget ada satu, ada enam di kompleks saya jadi saya parkir di luar kompleks di luar kompleks babi saya nanya mobil mana Nri? depan pak itu gak dimasukin, gak bisa masuk pak kenapa? ngedek banget mobilnya di babi marah-marah iya kan? malamnya gue ambil lingus gue hancurin tuh yang namanya pulisi tidur ini baru bener nih dan disitu bukan mobilnya ditinggikan ya dan disitu ribut dengan fireplace dan bapak gue belain gue mantap gak perlu juga, namanya kompleks pulisi tidur tinggi-tinggi iya gak mobil juga gak ada ngebut gitu gue pake yang kecil-kecil aja akhirnya atas kesepakatan dan mobil gue bisa masuk berhasil ya mobil seneng tuh gue tuh terus disitu gue sering tuh yang namanya nongkrong malem ya istilahnya gue kenal yang namanya tongkrongan tapi dalam artian positif ya disitu bapak gue tuh ngomong gini kamu itu besok kuliah gak usah keluar malem wah pak gak pernah keluar malem gak pernah keluar malem pak karena saya kan punya garasi sendiri tuh rumah kan gandeng jadi ada garasi di belakang nah mobil saya tuh pantir di belakang gitu nah terus kalo misalnya malem itu biasanya saya suruh atau misalnya itu dorong dorong mobil ke depan naik begini terus saya stutter biar gak keren-keren nah bokap tuh mungkin kesel kali ya ini orang anak gue dibilangin jangan keluar malem tapi gue sering keluar jadi ngapain gitu tapi kalo mau ngegepin udah tidur iya kan dia bangun sholat subuh gue udah pulang iya kan jadi gak pernah ngegepin gue nah tapi bokap ku pintar jadi begitu pas gue pulang kan tuh gagang pintu kan begini tuh berkasi panci sama bokap woi kelontong gue pulang jam setengah tiga ya gak jadi alarm ya mobil masuk dorong pelan-pelan terus buka pintu berisik banget tanah bokap nyerap keluar gila gitu hehehe 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 kayak di milah rindu media setengah tiga iya pak setengah tiga hehehe tidur tidur besok jomelin gue gak boleh keluar malem mobil dituker masuk garasi utama mobil bokap di belakang hehehe udah dari situ gue udah gak pernah keluar lagi udah om gak pernah keluar malem lagi gue abis tuh disitu tuh terus abis itu apalagi ya gue sering nongkrong terus abis itu hehehe iya gini pelak gini pelak gini pelak ini masih grand civic masih masih grand civic pokoknya grand civic itu sampe gue lulus kuliah aja tuh oh lama ya lama gue pake itu karena itu mobil kesayangan gue sebenernya sampe gue married itu mobil terakhir gue sampe gue married gitu jadi jadi dulu sih sempet punya starlet tapi cuman starlet 89 itu jaman SMA itu jaman kebut-kebutan sebenernya abis zebra itu di starlet baru di wonder cuman starletnya itu kalo gue bilang sih gak usah dibahas karena cuman sebulan kurang ya sebulan kurang sebenernya starlet wonder grand civic ini kayak mobil wajib pemain jaman dulu karena starlet 89 itu sampe sekarang kenapa gue gak pernah membangun starlet karena gue benci sama tuh mobil kenapa karena mobil itu jadi letter U jadi gue putih-putih kayak U kabrakan di Sudirman ngantem pohon jadi masih platnya itu masih merah masih putih dulu baru beli belum ada plat hitam itu mobil gancur karena di pas gue ngebut begitu ini mobil mau nyalip tapi kena belakang gue dang begini oh mobilnya begini iya mobilnya jadi disini ada taksi dia ngerem dia banting kanan kanan gue gitu member belak patat gue melintir gue udah pokoknya gue tau taunya itu berapa hari gue di rumah sakit udah gitu tapi untung gue gak lewat gak lewat tapi itu mobil jadi letter U dan bagi gue itu sial gue pas itu habis sekarang gue gak mau naik tarlet gitu karena itu sial itu ketabrakan paling parah itu jadi gue gak mau gitu terus grand civic jadi apa emang nah grand civic itu gue ketemu sama temen gue sebenernya temen gue ini sih sampai sekarang masih main di otomotif juga namanya itu Budi Arwianto Budi Arwianto dia itu punya pelek dulu di mobilnya itu Madi Cesar eh gila Madi Cesar ada tulisannya ini pdpc dan itu Madi Cesar bukan yang bulet ya tapi yang palang yang palang nah gue pake itu tuh mobil pendek gitu jadi istilahnya dulu dia katanya beli di Permesuri itu harganya itu jaman itu ya jaman tahun 1995 itu sekitar eh bukan di Permesuri di MDM kalo gak salah di MDM itu artinya kepala tujuh lah tujuh sekian lah tahun 1995 iya tujuh sekian gitu itu gue bayarin cuman sekitar kepala empat lah gue bayarin dulu sama ban semuanya udah tuh gue pasang itu wah terus nongkrong dong yang namanya tongkrongan anak selatan tuh patinus 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 tongkrong cek gulia gue nongkrong disitu terus kadang-kadang kedepannya tuh yang namanya tongkrongan waras gitu gue nongkrong disitu akhirnya eh ternyata di waras itu banyak anak-anak pekesila juga gitu salah satunya ada Almarhum Kulca lah gitu ternyata seangkatan mau gue ternyata setangkatan mau gue terus abis itu ada ada bowo segala pakai starlet merah nah itu setangkatan semua tuh sama gue tuh kita kalau pulang barang nongkrong disitu nah kalau nongkrong di patiunus gue sih pakai pelak madi sesar itu wajar gapapa tapi begitu di waras lucu juga nih ini gue selalu dicela baut 4 baut 4 awas lepas sop itu yang ngomong Almarhum Kulca sop kalau bautnya 4 lo parkir di bawah di berguna kalau disini jajaran buat 5 semua dulu tuh twin cam semua tuh mobil tuh cuman gue doang yang yang pake Grand Civic tuh gue bilang belaku-belaku banget tuh twin cam pake pelak berabus apa macem-macem semua tuh gue liatin nah yuk gini ah baut 5 gue hilang gue tanya dong lo temen gue sop bubut gimana sop Sarinande gitu gue bawalah ke Sarinande dulu itu bubut itu dari PCD jepe ke baut 5 itu cuman 400 ribu jaman dulu di Sarinande 400-300 gitu gue bubut itu telek pertama gue itu kalau gak salah apa ya apa ya apa robot apa robot gue beli 17 gue pake kan gini dicis juga nih pelak tapi berat gitu berat terus abis itu iya dari Madi Cesar ya iya terus gue gue jual tuh tuker sama ethol nah jaman dulu ethol karena karena si Bowo itu dulu Starnet itu pake Brabus Brabus 3 gue pake ethol itu hampir sama tuh dan gue kan gak tau gitu gitu loh gue jejerin dong ya kan ya kayak gitu gue juga punya tapi gue ethol begonya gue gue jejerin gue liatin gitu beda gitu tapi kalo diliat jalan kayak mirip iya terus gue tanya ini Brabus ini bukan Brabus gue berarti ya bukan ethol Sob itu ethol berarti beda dong sama ini beda gue cari tau dong harga Brabus berapa ya kan kalo gak salah dulu tuh Brabus harganya tuh masih mampir cepat lah baru baru di Jakartaban kalo gak salah dulu otorisnya kan mereka disitu tuh otoris Brabus dan itu harga segitu dulu termasuk mahal banget gitu dan gue anak kuliah jujur gue belum punya duit segitu gue belum punya duit dan gue puter otak gimana caranya gue bisa dapet tutela nah ini ikut kursus ikut kursus ikut kursus bahasa inggris seritanya gue bilang sama bokap gue lagi di lia ya kan di lia apa mau kursus nih di lia oke pas kursus tapi gue gak masuk kursus gue gak gue gak kursus gue ee cuma ngambil duitnya aja hehehe standar kena kalan remaja lah ya iya gue ambil duitnya terus abis itu berapa bulan gue kak nanya kamu gimana kursus kursus hasilnya gimana bagus pak iya bagus bagus gimana liat dong hasilnya minggu depan pak puter otak lagi gitu ntar kesalahannya gue bilang nah gue punya tuh fotonya dulu tuh dikasih foto sama temen gue kayak ijasahnya lia kalo misalnya ke nekat tingkat iya itu gue bikin tuh gue bikin kalo gak salah dulu gue bikin di pramuka iya gue bikin nilainya A semua A A A A A A semua gila gue kasih ke bokap ya kan gue kasih ke bokap dapet duit lagi dong ke bokap gue pinter iya di Monoblock 3 nih pinter gitu ya kan udah tuh udah dapet duit ada yang jual ada yang jual Monoblock 3 ceritanya udah jual Monoblock 3 gue belilah tuh Monoblock kayak kan namanya dulu itu masih awam gue gak tau ternyata itu Monoblock Monoblock udah polis ulang oke polis ulang dan gak ada pelangi-pelanginya gitu loh jajarin lagi dong di Starlight gini gue jajarin ancik sama cuman gue mau kilap dia gue kagak ya kan kemudian udah polis ulang sop punya gue masih asli wah nyesel gue ya kan aduh gue udah dapet duit gini gini bilang gini akhirnya itu pelek gue chat menurut Almarhum Pulca dia dulu pake Monoblock Blue Black bener-bener Blue Black bukan chat jadi kalo misalnya gompal dalemnya emang emang gelap gue bawalah sekutang chat gue chat ke Blue Black ya kan wah gue chat ke Blue Black ada yang mau ya kan wah ada yang mau gue jual dong gue jual gue ganti ee Avantgarde gue ganti Avantgarde tapi gue waktu itu masih punya ee Lorentzer om Lorentzer nah dulu kan tuh zamannya IPRI itu kan kita suka tp-tp itu kalo di Senayan namanya tp-tp itu tebar pesona gitu nah dulu tebar pesona itu sebelah kiri gue itu Avantgarde sebelah kanan gue itu Lorentzer jadi kalo misalnya gue lewat nih dulu kan gue pake Recaro tuh udah pake Recaro tapi Recaro nya itu ee apa ya dulu gue beli dari dari Nuris gile dan gue gak tau itu tipenya apa gitu loh tapi jaring om bantal tapi puterannya disini ada disini ada disini sama ini ada jadi kayak apa ya kayak otopet gitu tapi bukan elektrik gitu gue gak tau tipenya apa gue kan gak apel Recaro tapi tuh Recaro ternyata harga sekarang itu kalau gak salah itu 35an yang persis kayak gue bukan elektrik 35an dan gue nyesel gila gitu dan gue dulu dibeli dari Mas Nuris itu cuma apa ya 3 juta jaman itu gue beli 3 juta itu Recaro dan itu gue jual sama mobil-mobilnya dulu tapi tuh masih lama ini gue cerita yang pas pelek bilang bilang namanya jadi TVRI tuh kita nongkrong nih kalau dari GS dari Senayan dulu tuh kalau misalnya malem tuh saya ke ini kemana TVRI dulu sebelah nonton sebut-sebutan kan itu jadi kalau orang lewat tuh ngeliat gila apaan ya puter dibawa TVRI AJIR udah ganti pelan iya 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 dan orang gak tahu kalau itu belang kanan kiri karena kan orang kalau lewat kan cuman wih, cuman gitu deh gitu doang keren dan itu sempat jadi tren dulu karena orang dulu kalau belang itu cuma ke depan ke belakang kalau gue enggak jadi ke kanan Gila sih... Gila... Tadi tuh gak ada yang punya Gue pake itu lama tuh Terus bilang sama temen-temen gue Kayaknya gila Lagu nuh, tentang pelak nuh banyak Ringnya sama tuh? Ringnya sama, ternyata sama Dulu pake ban 215 Sama semuanya 40, 215 Terus abis itu Mulai tuh ini mobil gini-gini aja gitu loh istilahnya gue bikin pake lampu cedok gue bikin lampu cedok tuh itu Grand Civic dulu belum ada yang pake lampu cedok belum ada gue bikin gue bingung dong ini masangnya gimana gitu ya kan gue pengen lampu kotak begini tapi masangnya bingung gue gimana gitu akhirnya gue beli itu dapet di Taman Puring frame frame nya Grand Civic itu udah udah rusak lah cedok pake talu om di rumah gue hancurin semuanya jadi gue ambil cuman ininya aja bingkainnya bingkainnya gue ambil semuanya gue lepasin semua nah itu gue masukin ke tempat gue ya pas nipas ya kan pas nipas karena kan emang aslinya tapi ini bolong om nah gue pake lampunya di susu elf dulu fog lamp nya ya gak lampu utama isu elf yang kotak oh isu elf kan dia empat tuh yang empat gue beli nah gue bingung pasangnya nih gue pasang begini gak mungkin dong gue bilang gitu pasti gue pasangnya agak begini nah begini nih gimana caranya itu modalnya itu dulu pake sealer om jadi gue tempel pake sealer gue piliin semua disininya ada selah gue piliin plat jadi disininya ada plat gue bikin lagi sebenernya jadi kayak nyetep gitu ya kayak nyetep dan itu ternyata bisa dulu tuh karena itu putih gak matching dong gue beli gue putih ya kan gue beli pilok namanya tuh bukan nyamaha orange yellow apa gitu itu buat akrilik om gue cat dulu belum ada kan namanya sticker-sticker itu belum ada gue cat kan wah jadi kuning nih jadi lampu tempatnya kuning tuh keren tuh begitu pas gue pasang bisa tuh iya kan tapi ya begitu sinarnya ngoroknya ke kuntilanak gitu yang satu kesana yang satu ada yang begini jadi kalo misalnya jalan nih om lampu terang sih tapi gelap depannya soalnya gak tau pada kemana ya gak tau yang penting gaya karena kan gue jarang keluar malem waktu itu jadi istilahnya yang penting cingah iya kan jalan telan belang iya kan jalan bucedok iya kan terus gue mikir juga wah ini mobil spionnya cuma gini-gini doang iya kan gue ganti om pake punya nya grid for roll waktu itu grid for roll itu kalo gak salah dulu bisa elektrik iya gue ganti lah tuh elektrik tuh spionnya gue ganti elektrik terus bumper belakang dulu istilahnya gimana ya grand tuh kan cuman gitu-gitu aja tuh iya nah gue liat di majalah jepang itu ada foklem buat laku tabut iya iya di bawah gitu ya nah gue beli tuh yang namanya foklem bener-bener foklem om yang buat di depan jadi terang kan tuh itu gue cek tuh warna merah tuh gue cek warna merah gue bingung gue masangnya gimana gitu akhirnya gue ke tempatnya peter kalo orang manggilnya mas peter kayaknya jakobson ya gue kesana gue bilang pit lu pasangin gue deh nih lampu buat foklem emang buat apaan gunanya lu foklem lu taro belakang buat ini sob kalo misalnya hujan gue nyalain jadi wah nyala tapi nyurutnya ke bawah gue agak agak ke bawah gue bilang gitu biar gak kasih lo oh siap dibikinnya tuh breaker sama dia tuh dipasang tuh begitu dipasang jadi hafium rapi semuanya dan sekarang itu malah jadi trend ya gue banyak yang pake iya pake itu makanya gue juga heran perasaan gue cuman gue doang yang pake malah orang pada nanya tuh lampu apaan gitu ya aku tuh klaim liat tuh aku udah ujian cek gue nyala anjir anjir jaman dulu orang pake azar eh sorry itu udah foklem ya kita azar itu bahaya kita udah tau dari dulu dari dulu kita udah tau karena mungkin gue tiga kali step pemikiran ke depan mungkin bisa tau masa depan mungkin tapi ternyata sekarang keluar foklem apa azar itu dilarang orang pake-pake azar gue pakein foklem wih gaya terus abis itu gue itu ngasih lagi ke gerain gue itu kre elektrik nah ternyata dan sampe sekarang gue juga misal juga gue gak tau belinya itu dimana dulu ada orang jual dan itu bukan punya mercy itu universal itu universal om bukan punya mercy bukan punya BMW bukan punya mobil apa-apa dan itu universal jadi kalo misalnya kan kre itu kalo yang punya mercy kan naiknya begini ngeek gitu kan ada emang naiknya kalo ini engga om di tengahnya ini ada ada besi jadi begitu pas naiknya begini ngeek gitu dan itu gue gak nemuin yang jual sampe sekarang udah berpuluh tahun gue cari gak ada dan gue juga lupa dulu belinya masih apa lupa gue ya mungkin yang nonton sempet jual dulu om ya karena dulu itu saya itu punya mobil gelap kacanya om gelap depannya itu 80% pasang di ferry sampingnya itu 160% 80% 80% tapi belakangnya bening jaman dulu tahun 90an itu belakang selalu bening jadi kalo sekarang mungkin orang pada rata tapi kalo anak-anak jaman dulu kalo pasang kaca film belakang itu bening cuman samping sama depan doang belakangnya itu bening pasti gak mungkin dan dulu tuh kalo yang agak terang-terang itu kita pake itu namanya kaca film Sunful itu yang warnanya hijau-hijau hijau-hijau 20% itu terinspirasi dari mobil Eropa kacanya agak hijau-hijau ternyata bukan kaca film emang kacanya hijau-hijau dan kita gak tau jaman dulu dan itu ada yang jual Sunful dan itu ngetop banget itu dulu tuh gue pake ini itu pernah akhirnya gue gelapin semua kenapa gue pasangin kre karena kalo gue pacaran itu paling sebel banget kalo ada mobil di belakang gue ngorot lampunya terang banget begitu pas terang gue nyalain tuh gue pencet gitu dia naik gini yang belakang bukannya ngejauh engga malah dibin gue terus malah disengajain gue bilang anjih cepet aja hijau kurang ajar nih mobil mungkin dia juga mikir kurang ajar banget belaku pake kaki kre begini itu kan gue bilang gitu jaman dulu om ya kan wah tuh udah agak nyesel juga tuh gue gak ada terus abis itu dipiter gue dipasangin lampu apa tuh ya yang di samping tuh side marker side marker jadi kalo misalnya nge-send dia nyala terinspirasi dari mobil korea kalo gak salah karnival apa-apa gitu jaman dulu kalo itu bukan side marker tuh namanya intersection lamp ya kalo lem belok dia hidup kan kalo nge-send tapi hidupnya statis kan iya nyala terus gitu nah itu yang bikinin piter tuh dulu tuh bolongin tuh kan kini bumper gue gue pakein itu tuh jadi udah ada hoklamp udah ada itu aku kotak nah grand gue terus spionnya elektrik elektrik ya pake kre elektrik jok Recaro yoi telk belang telk belang terus kenal potnya Laurier eh Lorincer telpipe nya telpipe itu kalo anak 90an dulu tuh bilangnya gini om kalo lu joknya gak Recaro bukan gitu menu wajib menu wajib itu jok Recaro telpipe nya harus ganti lu baut 5 terus abis itu lu pake wafer Pesio dan dulu pake wafer Pesio itu kita gampang nyarinya om gampang banget nyarinya di tempat dealernya apa Pesio 405SR itu ada dan itu jaman dulu itu sengaja tuh kita beli selangnya itu kita panjang-panjangin biar orang tau oh ini ada wafer nya gitu padahal tuh dulu cuman segini aja cukup gitu loh ini cukup dan itu gue panjangin bisa sampe sejengkal jadi gue lilit sampe begini otong kan apa sih gitu cuman liat dong sob kalo begini IREC keluar dari sini gini gini pake wafer Pesio pake wafer Pesio terus abis itu nah sama ini lampu rem lampu rem itu dulu yang ngetop itu yang dipake punya mercy di tengah tapi dia bertingkat dulu jarang tuh yang pake helat yang kayak gini tuh dulu jarang gitu stop rem ini lampu tangga lampu tangga lampu tangga itu jaman dulu ngetop banget pokoknya kalo lu udah pake itu lu udah gaul dan itu mahal gila gitu cuman gitu aja sih duduk dan sekarang makin mahal lagi mahal ya lampu tangga itu iya gua sih dapet dapet lampu yang sekarang gini helat helat yang lebih mahal lagi om helat yang gua pake helat yang disini gitu nah dari situ terus abis itu gue sering-sering longkrong di GS di Gebel Senayan di GS itu gua nongkrong tahun berapa ya tahun berapa ya kayaknya om 1999 gua di GS gua nongkrong dan sampe sekarang Alhamdulillah ini anak-anaknya masih eksis masih eksis sampe sekarang masih eksis GS itu dari tahun berapa sih om sebenernya itu dari kayaknya sih dari tahun 97 ya 97 99 dulu tuh awal mulanya tuh gini om GS nya itu kita gak ada ketua gak ada ketua gak ada pengurus gak ada macem-macem dan gak ada rule gak ada aturan jadi saya dulu ditongkrongan di patinos di waras terus di green civic team juga saya nongkrong saya nongkrong di Senayan nah ketemu sama temen-temen dari Star Web Club usahanya ISJ gitu nongkrong disitu juga terus ketemu lagi dari anak-anak DFI dulu di ASU Heros Indonesia di Indonesia disitu juga dari anak-anak IKC Indonesia Dijang Club disitu juga jadi kita nongkrong bareng gitu-gitu terus abis itu yaudah terbentuk sendiri tongkrongan sebenernya itu tongkrongan GS itu tongkrongan bukan komunitas sebenernya sampe sekarang itu dibilangnya tongkrongan yang bilang mungkin sekarang eranya ngomongnya komunitas ya klub komunitas gitu kalo kita bilangnya sih tongkrongan ya gitu nah begitu kita nongkrong karena ini anak-anak ini makin banyak dari seluruh lapisan dari seluruh seluruh itu kan mobil kan kita sering parkir om sering parkir tapi orangnya gak tau kemana jadi kita parkir misalnya Jumat itu mungkin baru ada orangnya itu Senin gila gila kan parkir itu mah ya iya karena dulu jamannya itu jamannya dulu tuh ada tim jaga tim dugeman tim kebut-kebutan dulu ada tuh yang ada bagian masing-masing ada bagian masing-masing dan itu tongkrongan gak pernah sepi 24 jam jadi mau pagi tiba-tiba ada yang nongkrong pagi ada yang bolos sekolah siang ada yang yang sekolah ini udah selesai ini dateng lagi pulang kuliah pulang kuliah dateng lagi ada yang tim TP-TP ditebar pesona sore-sore itu pada-pada nongol 25 jam berarti kerjanya itu nyemir dateng nyemir ya kan ngelap ini lah kerjaannya nyemir jangan kan gitu ini mobil dipegang begini nih ngamuk wah bersidik jari ya iya bercak gila loh dulu tuh belum ada lap microfiber belum ada kita pake lapnya itu lap kain putih yang buat moles kita lap gitu pake-pake kanegu kita lap-lap begini pokoknya yang namanya kaca kebanyakan bening kaca kebanyakan bening tuh om jadi kalo misalnya kesender gila pake kaca ini dan di dalem itu sombong gila kalo pake nyetir pake kaca bening ini pake handphone dulu tuh motorola 4200 yang ngurilnya kayak bata padahal tuh saya punya dulu tuh kagak hidup om MPS tapi kalo misalnya macet nih gimana gue ambil gue ambil terus gue nyetirnya begini nih om posisinya nih kaca bening gue begini ini handphone gue begini lagi macet gue begini padahal diem ya om padahal ini gak nyala gak nyala gak nyala jaman dulu iya kan jaman dulu yang penting exist apalagi kalo gue lewat naru dalem tuh temannya nalang tuh temannya nalang kok ada nalang nih temannya nalang nih dulu tuh yang namanya klakson tuh kita cucu raca dulu tenet 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 gue masih ada nih klaksonnya gue taruh disini masih ada klaksonnya gue dapet klakson 90an ada di mobil gue dulu kalo kita lewat tongkrongan klakson tereret 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 dulu tuh kalo kita lewat tongkrongan abis itu pake klakson yang model melodi lewat ketiap tongkrongan dulu kayak gitu nah di GS itu anak-anaknya gimana ya gue bilang sampe sekarang itu solid gak pernah yang namanya ada politik mungkin kalo sekarang di komunitas ada politik-politik ya iya politik pengen pengen jadi apa ada tujuan lah ambisi punya ambisi masing-masing pengen paling menonjol gitu kalo di GS gak ada kita fun semuanya gak pernah ngomong ini yang ditongkrongin yang ngomong itu sampe sekarang pun nih ini jaman handphone nih om boleh mungkin kalo lagi kopdaran ya sekarang kopdar ya ngomongnya ya kopdar itu kita nongkrong kopdar tapi kita masih begini bener kan nah iya di GS gak ada tapi sekarang pun kalo kita ketemu nih kita ngumpul ini handphone ditang itu gak ada omong eh lu taruh handphone enggak otomatis kita taruh handphone kita ngobrol ketau-ketau nyala-nyala gitu parah kalo ada handphone masuk kita gak tau tau-tau begitu kita lihat siapa aja nih banyak banget wah anak-anak pada mau kesini tadi gitu karena itu gak megang handphone karena emang udah kebiasaan ketemu itu ngobrol bukan handphone gitu kalo sekarang mungkin rame tapi udah sibuk semuanya begini kalo kita gak ada sampe sekarang ya itu kita temenan udah dibilang udah 22 tahun sih ya temenan sama mereka dan itu masih eksis gak ada sih dan masih ceng-cengan lagi masih ceng-cengan dan masih kayak jamannya kuliah sama SMA gak ada yang inget umur gak ada yang inget umur itu serunya kali om ya iya gak ada yang inget umur jadi kalo misalnya kenalan berkewek apa gimana gitu ya atau gak itu kadang-kadang yang saya kenalan itu sebaya sama anak saya sebaya sama anak saya anak kuliah berasa kuliah terus ya om ya iya berasa kuliah terus kamu lahir tahun berapa? ada yang bilang tahun 2005 ada yang lain tahun 2000 hmm loh sama dong sama saya beda 7 tahun saya bilang gitu oh gitu ya om ini putih ini karena pikmen hahaha pikmen gini bukan karena tua pikmen nah ini om tarik lagi nih om ke mobil nih iya sampe bisa om punya Aldinas ini gimana nih om untuk story ini lucu sih ciritanya nih ini tahun berapa om berjadi? 2008 2008 ok iya jadi gini wah ini sebenernya panjang diceritanya nih om gak apa-apa om gak apa-apa panjang ya tapi saya singkat aja ya iya jadi lulus kuliah nih begitu lulus kuliah itu tahun gua kuliah masuk 92 sebenernya gua lulus itu 97 tapi wisudu aja 99 karena waktu itu ada kita krismon sama 98 berusuhan berusuhan depending kita 2 tahun nah disitu gua kerja gua kerja gua masuk pertama kali itu di Citibank dulu Citibank ku jadi retailer jadi retailer terus gua keluar karena Citibank di Melawe dulu itu pertama kali belum lama buka gua daftar situ gua masuk dan gua disitu sempet agak ada masalah sama orang kantornya juga gitu karena ada ada orang kantor juga waktu itu yang mungkin agak respect ke gua cewek pasti respect dan itu sering gua anterin pulang dulu gua anterin pulang nih orang cemburu cemburu akhirnya ya mungkin jabatan dia emang lebih tinggi daripada gua cuman waktu itu dia pakenya itu ke kantor selalu bawa motor dan gua bawa mobil gitu mungkin dia ada jenjang sosial bagaimana cemburu sosial nah akhirnya gua keluar dari Citibank gua keluar gua ikut bokap di ekspor-impor dulu ekspor-impor gua ikut gini-gini gua belajar ekspor-impor sempet sampe berapa tahun terus abis itu gua keluar juga gua ketemu sama temen gua gua diajakin masuk ke interior di interiors dulu oke nah disitu di interiors itu ternyata gua banyak belajar dari interiors dulu jadi banyak belajar manajemen secara jok kulit gini-gini nah sejalannya waktu itu di interiors gua akhirnya anak-anak ini pada membubarkan diri mungkin pada gimana gitu ya membubarkan diri nah disitu gua sempet agak goyang om agak goyang dalam artian gua ya kerja apa ajalah gitu sampe pernah gua jadi driver taxi gua pernah gua driver taxi gua kerja juga terus abis itu tapi gua gak gak pernah setoran gitu karena gua kalo makan meki makan taxi dan kalo gak cewek gua gak mau narik gitu jadi tiap hari selalu nombok 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 akhirnya gua luar gitu masih tetep gaya hidup yang dulu masih tetep gaya hidup yang dulu masih belum menerima keadaan susah gitu dulu itu juga itu nah terus abis itu gua bingung nih gua punya mobil punya ini akhirnya gua jual kan gua jual gua bikin usaha Aldinez ini gini dan sebenernya sih ini gua terinspirasi dari tukang-tukang gua yang dulu bilang mas kenapa sih gak bikin sendiri aja gitu oh sorry sorry dari internet dulu dari bokap oh enggak gua diajak namanya gini sorry sorry gua temen gua punya usaha jok tapi gak bisa kelola oh namanya itu auto one kalo gak salah auto one nah auto one itu akhirnya gua kelola tuh gua kelola tapi ada yang sirik sama gua iya biasa lah itu dulu kan gua sering nongkrong malem gua keluar malem begitu pas paginya gua baru dapet customer customer dateng ke gua nah ini orang laporan sama yang punya jok dia bilang terus ya andri enak banget ya udah datengnya siang customer udah dateng pagi tiap hari begitu terus customer dateng sendiri dia gak tau customer itu gua lebih dari malem gua suruh pagi dateng ketemu sama orang gua gini-gini dia gak tau udah gua jelasin dia gak percaya katanya ini orang dateng orang dateng yaudah terserah akhirnya gua keluar gua keluar dua bulan tuh tutup karena sebenernya gak ada pemasukan gitu loh nah terus abis itu gua bikin ini gua bikin ini nah yang inspirasiin gua tuh tukang gua yang dari otawan itu kenapa gak buka sendiri aja bos katanya nanti saya ikut bos gak jadi saya bilang gitu udah gua jual semuanya gua bikin dulu itu gua bikin di garasi rumah bokap di ajinawi dan itu gak ada gak ada bukan di pinggir jalan tapi masuk ke dalam dan itu gak ada pelan gak ada ini gua cuman berdasarkan bismillah aja dulu bok bismillah aja ini apa om partner Aldines Aldines ini yang ngasih nama ini sohib gua namanya Andri juga dia aktif di IKC Andri Andri BK namanya dipanggilnya Bim Bim nah dia bilang Teng lu mau bikin joke dia namanya apaan ya gua kasih nama kebin kali ya begituin kan kebin kebin apa bisa awat dia bilang gitu jelek sob oh iya apaan ya Aldines aja apaan tuh begituin kan kan anak lu namanya yang pertama Renaldi yang kedua Nes ya singkat aja Aldines ya iya iya cepet ya iya dan dan baiknya dia dia sampai sekarang gak minta royalti sama gua hehehe dan gua selalu mendoakan Bim Bim supaya Bim Bim itu selalu rezekinya berlimpah amin dan sehat itu doang karena dia temen baik gua gitu dan sampai sekarang Alhamdulillah gua pake nama anak berkah iya kan mungkin itu ya om yang salah satu kali iya Aldines makanya orang bingung Aldines ini apa makanya banyak orang manggil om Aldi bukan Aldi itu anak gua gua Andri Andri itu anak dugem Republik Indonesia kenyangnya anak dugem Republik Indonesia Andri karena dulu karena dulu sering dugeman dulu tapi waktu masih belum married zamannya M Club lah Ebony lah wah banyak dia dulu jadi judul ya Andri anak dugem Republik Indonesia jadi judul dong hahaha nah ini mobil ini dan tahun berapa nih om? eh ini mobil apa tahun berapa? mobil ini gua gak pake dulu ya iya gapapa gua mikir dulu gua mungkin udah lupa kali gua ya oh ini mobil tahun 2012 baru tapi second mobilnya apa? Dehatsu Grand Max Dehatsu Grand Max kalau gua panggil kulkas hehehe bentuknya kayak kulkas putih hehehe baru tapi secondnya tuh om baru tapi second jadi gini dulu itu gua mau beli blend fan om oke sebelum beli ini sebenernya gua punya mobil hehehe boleh flashback lagi gak ya? iya tapi pertanyaannya langsung ke depan tapi gua belum diceritain yang agak ke belakang oke dulu di otawan itu karena gua kerja sama orang gua gak punya mobil karena gua kan dulu kere oke jadi kere dalam arti gua udah abis-abisan dulu itu terus gua punya motor motor itu gua punya yamaha vgr gua punya ada temen gua namanya remi danggilnya remi hitam kalo gak salah namanya kokto remi hernadi kalo yang di facebook sekarang kan anak nongkrong juga halo remi apa kabar ini remi banyak sama gua gua punya motor dia punya cvc 76 oke jadi 76 nah kita punya cvc 76 itu cvc kalo di starter harus di ketok pake dia bawa besi segini dong ketotnya itu di nomor di ketok biar hidup baru bisa di starter tuh iya terus gua ngeliatin gila ini mobil di ketok-ketok pake besi segini ini maksudnya apa oh ketoknya rusak yaudah sob ini mesin basah semua nih gua sebel banget nih mobil pengen gua jual gua pengen beli motor tapi jualnya mesin begini mana ada yang mau pikiran gua kan pikiran temen ya udah gini aja deh kalo lu pengen motor tuh gua ada yamaha vega masih bagus lu ambil mobil lu buat gua serius loh katanya iya lu gapapa mobil gua rusak gapapa gua bilang gitu kan yaudah akhirnya tukeran tuh tukeran ini kunci mobil dilempar ke jalanan mobil itu dilempar ke tengah jalan kesel dong gua lempar kunci motor gua masuk ke got diambil BPKB diambil malemnya di tempat gua nah punya mobil dong gua tidun lamut gua dandanin pake lampu sidi ya kan spion tanduk apa gini gini akhirnya itu dari kiri tuh pertama kali gua punya mobil hasil gua sendiri keringet gua ya itu mobil itu mobil itu gua punya jelek tuh mobil eh dibeli dibeli sama temen gua omnya Bim Bim yang ngasih nama ini nah dulu gitu ngasih nama ini ee itu yang punya temen stick Hajinawi Bim Bim dibeli sama omnya gua tapi gua disuruh bawa ke majalah yang kak ke mobil dan itu mobil ga pernah jarak jauh bawa jalan dong gapernah gapernah jarak jauh gua coba kan begitu gua coba conteng banget sih misalnya asikin nah keren nah abis itu gua jual ke mobil gua beli zebra gua beli zebra buat ngangkut jok apa gini gini nah dari situ gua ada rezeki baru gua beliin loh oh iya iya jadi itu sebenernya cikal bakal gua itu mobilnya itu dulu zebra zebra yang tempat gua ketuk-ketuk ketuk-ketukan dulu itu yang polveral itu yang polveral itu tapi gua beli lagi gua beli lagi jadi balik lagi zebra gua beli lagi zebra dan itu ga ada ininya ga ada apa kaitan joknya jadi kalo misalnya gua gas orang yang duduk disitu harus agak pegangan karena ini nya patah ngedak ya ngedak dan itu temen gua pernah duduk disitu dia ngejar belakang anjeig ngerti dia bilang guling ke belakang dan dia ga akan mau naik mobil gua dan itu mobil ga ada AC nya itu kalo jaman kanan kiri semua gua buka jendela nya gua buka begini gua parkir begitu itu mobil ga ada yang nyolong ke kunci disini juga ga ada yang nyolong tuh mobil gitu karena depan belakang kanan kiri semua itu udah pada disrempet mah apalah gua udah bodo amat lah gitu gua beli ini mobil itu gua jual ada yang mau gua beli ini mobil tahun 2012 second tapi baru dalam artian gua dapet baru 150 kg eh bukan 15 kg 15 kg gua dapet jadi ini mobil dibeli sama partai salah satu partai ternyata partainya itu udah sepet mau di stikerin tapi dalemnya udah di stikerin orangnya itu gagal jadi caleg gagal jadi caleg dia udah beli 10 biji kayak begini itu dijual di showroom udah dijual rata lah harga sekian gua dapet yang ini jadi masih masih bener bener ada surat jalan dari dealernya itu masih ada tapi namanya udah nama orang tapi bukan PT nama orang nah akhirnya gua beli ya semakai baru berarti baru tapi second ya sampai sekarang ya ini karena ini hasil dari keringat gua juga gitu kalo yang mobil-mobil dulu sih itu dari EMF lah alias bokap lah dulu tuh pendanaan kalo sekarang EMF apa? EMF itu kan bank dunia nah gua bilangnya bokap itu EMF iya udah diapain aja nih om mobilnya nih om lucu ya eksterior dulu om eksterior gua sempet pake velgnya masterpiece om standartnya masterpiece yang kayak avantgard terus abis itu gua gua stickerin ini gua branding oh iya pake orato gua branding ya agak lumayan lah udah gak berbentuk kulkas tapi dulu warnanya coklat om tapi gua tadi inspirasi sama JTJ dulu kan warnanya kan uti sama coklat kan ya dibilang katanya itu kata temen-temen gua ini coklatnya coklat lakban kayak lakban dulu terus abis itu gua ganti apa ya eh spion spion depan spion depan itu gua terinspirasi sama punyanya light ace light ace iya light ace terus abis itu ada ketek belakang om itu ketek belakang aslinya light ace oke ee granite line gak ada yang punya itu banyak orang yang gak ngeh gak ngeh ke light ace ini gua pake modguardnya sebenernya depannya ada cuma depannya harus harus ganti gua gak mau karena dia modelnya gak begini hanya depannya aja mesin kena kalo pake punya light ace jadi gua masih tetep aslinya gua pake belakang aja terus gua bolongin pake itu belakang tuh lampu seat marker itu sebenernya sih jaman dulu semua mobil gua pasti ada kayak gitu pasti ada kayak gitu karena itu kan american style american style kalau bagi gua gitu ini terus abis itu belakang tuh belakang tuh belakang tuh gua ganti pake ten hole ten hole ten hole 16 ini standartnya 10 ya ini gua ganti udah gua pake ganti ini terus gua gak ganti-ganti lagi abis gua juga bingung mau ganti apaan gak sempet om waktunya om buat dandanin mobil interior om interior ini yang spesial ini interior interior itu gua pake recaro om kenapa gua pake recaro sebenernya bukan pengen gaya apa gimana enggak karena di grand mag itu recaro itu sebenernya itu mentok di paha kalo pake ini itu recaro udah gua setel gimana supaya gak mentok di paha gua gitu jadi gua pake recaro karena aslinya grand mag itu nih mohon maaf aja ya pantat gua itu wah bisa luar biasa tuh keras ya pake jok aslinya karena kan busanya tipis gitu dan gua mobile terus capek gua kalo pake jok-jok standartnya akhirnya gua ganti recaro recaro apaan ini LX gua dapet nah LX tadinya bantal om tadinya bantal nah begitu pas bantal gua ngeliat anak-anak sekarang itu lagi musim recaro jaring ya kan dan gua kepengen jaring waktu itu pengen-pengen banyak jaring terus gua tuker lah tuh gua tuker bantal gua pake yang string wah jarang nih string gua pikirnya gitu kan ternyata malah gak enak gak enak gak ada enak-enaknya mau jaring kek mau string kek kagak ada enak-enaknya enakan bantal udah mungkin umur kali ya karena kalo bantal itu gua begini gua bisa mainin ini ya terus gua bisa senderan nah kalo pake jaring sama string kepala gua begini bolong om ini om capek gua gak bisa ini akhirnya yaudahlah gua nyari bantal lagi malah sekarang orang nyarinya bantal katanya bantal malah lebih mahal aduh dulu malah bantal gua punya bantal malah dijatuhin bantal gua gitu biasa ya om biasa begitu om jaring aja om sekarang malah aduh nyesel gua bener nyesel gua ya gitu aja sih om paling gua ganti Recaro terus abis itu gua pesen di temen gua tulisan di haksu tapi spektrum asli gua punya spektrum asli terus gua pasangin rig rig ini nih antena bukan pajangan ini emang hidup ada rig nya saya oooh karena saya di orari juga oooh nge break om ya nge break saya dulu saya punya call send juga gengki delta zero papa papa bravo saya punya pb apa lah juga saya punya call send saya iya oooh hehehe apa apa kalau orang bilang dulu papi begok padahal itu dan itu gak sengaja dapet ngomong gitu gitu dia tau aja tuh orang-orang terus abis itu apa ya karena saya dulu terobsesi sama wafer pesio ini wafer gua pasangin ala pesio ala pesio kalau orang yang gak tau disangka wafer pesio padahal bukan ini bukan wafer pesio cuma selang doang dan itu gak akit yang penting gak ya penting ada selangnya ya om ya yang penting gini bukannya ngakal-ngakalin karena kita emang tahun 90 itu bukan kayak anak sekarang yang cuma tinggal pencet internet barang dikirim jadi iya kalau dulu tuh anak 90 tuh kreatif gitu lebih kreatif jadi gimana caranya ini gua bikin bisa jadi jadi iya kalau sekarang kalau sekarang tuh anak-anak ini mohon maaf aja nih anak sekarang kalau gua bilang kurang kreatif gitu loh jadi belinya beli jadi kalau zaman dulu enggak kita kreatif dulu semuanya gimana caranya dulu gak ada tuh yang namanya apa fender pakai di roll apa gitu-gitu dulu belum ada om yang ada tuh cuma permaisuri doang dulu yang pakai roll dan itu mahal sekali ngeroll fender kalau mentok dulu zaman kita pakai ketok berlalu gedor gedor gimana caranya per ada mobil ceper samping kita kita lihat cuma di spion doang bukan dari jari mobil sama nih yang kita lihat spionnya doang misalnya itu spionnya dia lebih rendah daripada kita kita langsung ke tenggel per be gimana nih gua ketemu mobil ini gini-gini wah dia lebih pendek ini di shocknya dibungut gua gak mau tahu gimana caranya kalau ini copot tuh per gua copot per pernah om gak pakai per ambles gitu jadi kalau jalan tuk 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 set gua bilang gitu jawabatin ceper ya gua bilang jaman dulu kalau sekarang mamit amit 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 gua bilang gitu gak akan gua pakai pakai mobil-mobil ceper lagi ini ada apa ini gak ada wishlist yang belum kesampaian dalam hidup atau dalam bisnisnya om sebenernya sih kalau untuk bisnis gua sih tiap hari selalu berdoa sama Tuhan nih cita-cita gua tuh gua pengen punya rupo sendiri om oke rupo sendiri cuman kayak sekarang itu mungkin Tuhan belum ngasih kepercayaan ke gua gitu gua belum pernah dapat kerjaan gua dapat pun rupo karena kendala gua dari dulu di bisnis ini tuh adalah di tempat tempat itu selalu gua pindah-pindah gitu pindah-pindah gua gak pernah di satu tempat dan gua pengen gak usah gitu deh gak usah rupo gua pengen punya tanah sebenernya tanah nah di tanah itu tuh gua pengen disitu ada rumah gua nah disininya itu ada workshop gua tapi disini juga ada cucian mobil jadi cucian mobil itu udah mati gini om kalau jok ini kan bisa dibilang kebutuhan tertiar ya iya bukan terima hariannya mau cucian mobil itu ya tapi untuk harian untuk krecian tuh pakai mobil dan itu gak usah yang harus pakai lift gak usah ya gua model-model yang untuk angkot aja deh iya yang santai-santai aja yang isinya 25 ribu 30 ribu gitu-gitu gua cuci disitu terus salon juga cuma penunjang aja nah untuk nunggu gua pengen ada gua sewain tuh kios-kios kayak cafe-cafe gitu jadi ada makanan-makanan gitu aduh orang itu nyaman gitu jadi setelahnya mau nongkrong bisa jadi misalnya kayak orang nih ah gua pengen makan lah udah dia makan aja tapi dia ngeliat 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 gua kotor nih cuci deh mas sekalian gitu atau gak ada joke nih gak sekalian gitu gua pengen kayak gitu dan gua gak usah kemana-mana karena disitu belakang rumah dua gua pengen kayak gitu doang ya gak usah gede-gede lah tanah 6 ribu, 5 ribu cukup lah gitu cukup untuk kayak gitu cuman kayaknya gak kesampean eh bukan gak kesampean belum kesampean mudah-mudahan kesampean sekarang dimana omok cok? sekarang gua di Rado Dalem om di rumah almar rumah enek gua 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 nempatin disitu dikasih bokap gua nempatin disitu sekalian jagain rumahnya yang jadi gua hari ini buka gak omok cok? tutup om kalau minggu minggu tutup? minggu tutup kalau kerja juga gua habis awar om tetep dari jam 8 sampai jam 5 sore anak-anak gitu tetep habis awar ada yang bilang customer gua bengkel kok kayak kantor harus office hour jam 12 bener-bener stop jam 1 mulai lagi gitu biasanya kalau bengkel tuh ada customer ya jam 12 tetep kerja tapi di rolling kalau gua enggak tetep stop karena saya menghargai karyawan itu 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 aja sih paling om kalau udah pertanyaan lagi gak? ya seperti biasa lah mungkin om punya pesan-pesan buat terakhir nih om adek-ade buat temen-temen ya kalau pesan-pesan gua sih di dunia modifikasi kalau pesan gua sih modifikasi modifikasi ini kan bisa dibilang no limit ya om ya ya tergantung apa jadi kalau adek-ade temen-temen pengen modifikasi ya kalau bisa ditentuin dulu temanya apa nih gitu loh lu maunya kemana mau ke arah rally atau mau ke arah fashion atau mau ke arah apa itu harus tentuin dulu jangan istilahnya lu model rally tapi lu modelnya fashion tapi pakai lampu pampu rally nah itu kan ada salah kaprah ya gitu mungkin kalau orang yang gak kenal akan nyela loh gitu atau gak akan akan nyinyir tapi kalau orang yang kenal mungkin akan kasih tau ya jangan sampai gitu kasihan gitu maksudnya harus bisa cari tema itu yang pertama yang kedua kali kalau bisa ini kan otomotif kan sekarang lagi berkembang nih kreativitas kayak om-om ini gua salut masih muda tapi udah kreativitas kayak gini ini perlu dipingkatin ini kreativitas terus jangan asal beli jadi oh nih beli jadi pasang terus abis itu aksesoris ditawarin di aksesoris semua dipasang semua dipasangin semua enggak karu-karuan pasti enggak karu-karuan mendingan standar iya mendingan standar jadi kalau bisa ya kreatif kreatif itu itu penting gitu jangan jangan main asal pasang-pasang aja gitu itu aja sih siap hidup otomotif Indonesia woi hidup Dekak Dekak Om Andri terima kasih banyak untuk waktunya untuk sharing-sharingnya pagi kita udah ganggu waktunya om nggak apa-apa sih biasa bangun pagi om olahraga om semoga oboran-oboran ada manfaatnya ya bermanfaat buat kita semua ya amin semoga wishlistnya juga wishlistnya cepat tercapai wishlistnya lancar semua amin sehat-sehat sukses terus nanti nanti saya mampir lah amin kita mampir kali ya siap siap om ya terima kasih terima kasih temen-temen yang udah nonton ya jangan lupa subscribe like comment share sama di senggol bawah bottom of the channel terus instagramnya apa om oh iya om instagramnya om kalau ada yang mau ada yang mau nanya-nanya langsung ke saya ada dua loh instagram ya om yang pribadi sama yang bengkel oke ya kalau yang bengkel itu ee aldines underscore ladder underscore shit oke aldines underscore ladder shit itu ya bisa diliat di ininya di apa instagram saya di website juga saya punya web oh punya web juga website saya itu aldines laddership ee aldinesladdership.com oke ee youtube nya juga ada kalau mau lihat hasilnya wih ada youtube nya youtube nya di channel saya cuma aldinesladdership oke siap kita taruh semua jangan lupa di subscribe channel yang om Andri ya istilahnya karya anak bangsa lah itu oke kreatifitas yang penting kodifikasi terus instagram kita juga at penyembah piston kalau mau nanya-nanya langsung komandri tadi ada instagramnya kalau mau nanya lewat kita monggo nanti kita sampein komandri kalau mau lihat hasil di youtube juga ada iya udah gitu aja ya iya terima kasih terima kasih terima kasih juga sampai jumpa lagi di channel di next episode bye 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 bye